Intro Baik, sekarang saya jawab pertanyaan Pertanyaan yang pertama Apakah berdosa kita orang tua Bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muruh awladakum bisolah suruh anakmu sembahyang Wahum abena'u sabah asinin umur 7 tahun Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh tak ada Umur 7 tahun suruh dia sembahyang Kalau sholat umur 7 tahun Berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun Makanya ibu sambil memasak pagi Sambil memeras santan Sambil menggoreng nasi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Anak itu mendengar hafal dia tanpa melihat Al-Quran Dia tak bisa baca Tapi dia bisa hafal Maka nanti umur 7 dia akan sholat Umur 7 Wadribuhum fil asrah Umur 10 Pukul Pukul dia Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi Jangan sampai patah Jangan sampai maaf Kena alat pital Jangan sampai Lebam Jangan sampai tali telinga Lepas telinga tu sebelah Abang-abang-abang Kata bininya Kemana telinga abang? Itulah ditarik omakku dulu tak sembahyang Nah oleh sebab itu Maka ini penting Wadribuhum fil asrah Masukkan dia ke pondok pesantren SDIT SMPIT SMAIT Yang tahan berpisah dengan anak Masukkan ke pesantren boarding school Yang tak tahan berpisah Masukkan full day Di medan banyak Masuk pagi Jeput sore Tidak ada yang bisa mengontrol Mengawal anak-anak kita ini Selain benteng terakhir Pendidikan anak-anak kita adalah Sekolah agama Sudah disekolahkan agama Sudah dikasih makan halal Sudah dikasih tunjuk ajar Sudah dinasehati Tak juga Kita sudah tidak kurang usaha Kita tidak memikul dosa orang lain Bapak tak memikul dosa anak Ibu tak memikul dosa cucu Dosa tanggung masing-masing Tapi kalau tak dididik dengan baik Tak sholat mereka Tak puasa mereka Pacaran mereka LGBT mereka Maka ibu dan bapak berdosa Karena menyianyikan Awan Awanah Alhamdulillah Masjid penuh Anak-anak datang Alhamdulillah Itu anak-anak banyak datang Jangan takut ibu Jangan takut berdosa Karena sudah dibawa anak ini ke masjid Mana yang lebih kita dulukan Kewajiban kita sama Allah Atau sama suami Kasihlah contoh Kalau pertanyaannya umum Bagaimana saya mau jawab Allahu Akbar Allahu Akbar Kata azan Datang lakinya Kau buatkan aku dulu kopi Mana yang lebih didulukan Ibu sholat Atau membuatkan dia kopi Ini tak akan terjadi Kenapa Karena bapak itu Pasti ke masjid Sebelum azan Mana mungkin dia minum kopi Orang azan Tapi ibu dapat fir'aun Anilah Taatlah kepada suami Inna mahu wajan natuki wa naruki Suamimu itu bisa jadi surgamu Suamimu itu bisa jadi nerakamu Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan Surga kau Sini 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 Suami yang bagaimana bang Ibu mesti cerdas sikit Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang Tidak ke masjid Tapi ibu juga tak bisa menasihati bapak itu Jangan mentang-mentang ibu Sudah pengajian Pulang dari sini Sini bang Assalamualaikum Mudah-mudahan bapak yang belum ke masjid Ke masjid Amin Tapi kalau ditengok ini Ini bapak ini sama ibu ini Orang-orang masjid semua InsyaAllah Kita doakan Mudah-mudahan dapat hidayah Itu kaedahnya Tidak ada ketaatan kepada manusia Kalau menyebabkan durhaka kepada Allah Ibu Disuruhnya misalnya buka jilbab Aku tak suka lah Nengok kau jilbab Macam nenekku tengok Coba kau buka jilbab itu Kau cek warna kau Rambut kau tiga warna merah kuning kelabu Ibu tak mesti patuh Karena perbuatan itu melanggar syarian Islam Taat dan patuh pada suami Selama Itu taat kepada Allah dan Rasulullah S.A.W Kalau disuruhnya ibu pakai jilbab panjang Patuh Kalau disuruhnya ibu ikut pengajian Pengajian Bagus Kalau disuruhnya ibu bersedekah Patuh Tapi kalau disuruhnya Melawan perintah Allah La ta'ata Itu kaedahnya La ta'ata li makhlukin Fi maksiatil khalik Tak ada ketaatan kepada makhluk Kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Ustaz apakah kita terlalu khawatir Dengan virus COVID ini Bisa merusak akidah kita Pak Ustaz Misalnya Bapak Misalnya Bapak saking takutnya Kena penyakit paranoid Ketakutan tak tentu arah Itu ta'atnya sudah kena itu Kami jadikan kalian umat yang pertengahan Tidak terlampau berani Sampai nantang-nantang Petantang-petenteng Tidak pula terlampau takut Bukan ekstrim kanan Bukan ekstrim kiri Tapi pertengahan Berserah diri kepada Allah Beribadah Ikut protokol Tetap ikuti Jangan terlalu terbawa oleh media Yang namanya penyakit itu Dari dulu sampai sekarang ada Dan tak semua orang yang kena COVID mati Dan tak semua yang mati itu kena COVID Ada juga yang mati kena bersin Berapa banyak orang tak sakit mati Menguap mati Banyak orang yang tidur mati Tidur ketuk pintunya subuh Tak bangun-bangun Pas dipegang Tak dingin Oleh sebab itu Berapa banyak pula yang dinyatakan positif Sehat Nah itu jangan terlalu takut Semua yang mati itu Kata Nabi Lantas takmila rizqoha Wa ajalah Lantamu tanam sun Tidak akan mati orang Kau bila antas takmila rizqoha Wa ajalah Kalau sudah Rezkinya penuh Kalau sudah Umurnya penuh Pasti dia mati Kenapa abul somat itu tak mati-mati Belum penuh Mau dibunuh orang Mau diusir orang Disantet orang Kalau memang belum penuh Tak mati Tapi kalau sudah penuh Mati Nah ibu-ibu bapak ini semua Belum penuh lagi Jadi kalau ada yang penuh Kemana sih Yang itu kemana Udah penuh Udah Mati Jadi yang terlalu takut Takut itu yang membuat kita Akhirnya Imun kita jadi turun Kalau sudah imun kita turun Maka kekebalan tubuh kita hilang Penyakit pun datang Saya tidak tablik akbar ini Ini dari bulan Maret Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus Pertama kali saya keluar Sejak COVID Inilah ke Medan Tapi tetap dengan protokol Kesehatan Saya bawa-bawa kan Ini Biar jangan apa kali COVID itu Insya Allah Anak saya lepas pesantret Akan lanjut ke Sudan Sudan tempat saya kuliah Pertanyaan Anak saya wanita Bagaimana situasi Dan kondisi Sudan saat ini Sudan terjadi Repolusi Peralihan Kekuasaan Dari General Omar Basir Setelah 30 tahun Berubah sekarang Dan terjadi Kesepakatan Antara tentara Dan sipil Setahun Dipimpin oleh sipil Lalu kemudian Oleh tentara Terjadi Pergolakan politik Tapi bagi mahasiswa Tidak terlalu Berefek Saya disana Bulan 12 7 kali Bulan Juli Kemudian Bulan 12 Saya datang lagi Anak-anak mahasiswa Beberapa dari Sumatera Utara Saya membawakan Bantuan untuk PPI Persatuan Pelajar Indonesia Yang dari Sumatera Utara Saya bawa kan Bantuan Oh datanglah Dari provinsi lain Minta juga Saya bilang ini Duit orang Sumatera Utara Kalian-kalian Minta lah Ke Ke Kabupaten Provinsi kalian Masing-masing B Butuh berapa tahun Biasanya untuk Selesai S1 S1 4 tahun S2 2 tahun S3 2 tahun Dah bisa sidang Tapi kalau Mau lengkap 3 tahun Lewat dari 3 tahun Kena dendam Jadi kalau Umurnya berangkat 20 tahun 4 tahun 24 26 27 28 28 pulang Dia udah dokter Tidak macam saya Udah 43 Baru dokter Judulnya Akhirnya dokter juga Tapi jadilah Daripada tidak sama sekali Pesantren anak saya Saat ini dapat program Beasiswa ke Sudan Apa saja yang harus Kita persiapkan Untuk menuju Kesitu Pak Ustadz Bahasa Arabnya Supaya dia nanti Tak berat Membaca kitab Sekarang banyak Kursus-kursus Bahasa Arab Kemudian Hapalan Kurannya Supaya nanti Kalau ada kewajiban Paling tidak Satu jus Dua jus Tiga jus Kalau kami di Azhar Mesir dulu Dua jus Satu tahun Empat tahun Lapan jus Di Sudan Tidak ada Hapalan Quran Oleh sebab itu Maka Jangan terlalu takut Jangan terlalu khawatir Banyak anak-anak Sumatera Utara Di sana Mereka punya Persatuan Pelajar Mahasiswa Dari Sumatera Utara Inilah pertanyaan saya Lebih kurang Terima kasih Pak Ustadz Saya dulu Tahun 1993 Habis sholat subuh Datang saya ke rumah Ustadz Sheikh Jalaluddin Abdul Muttalib Imam Masjid Raya Medan Imam Masjid Raya Medan Itu namanya Sheikh Jalaluddin Abdul Muttalib Wakil rektor Universitas Al-Wasliyah Habis subuh Datang saya ke rumah Di Sipang Limun Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Aku mau sekolah Ke Arab Ustadz Waktu itu saya tak tahu Mesir Sudan Maroko Yang tahu saya Arab Aku mau ke Arab Ustadz Senyumlah Sheikh Jalaluddin Kau kelas berapa sekarang Kelas tiga Ustadz Kau selesaikan dulu Aliyah Jadi yang mau berangkat Itu saya Makanya banyak Kalau jamaah Nanya ke saya Ustadz bisa anak saya Kuliah ke Arab Saya tanya Yang mau ini Apa-apa anaknya Anak saya Kalau saya Saya yang mau Orang tua saya Membebaskan saya Terserah kau Tapi saya mau Lalu kemudian Setelah taman aliyah Datanglah saya Ustadz Aku datang Aliyah Ini ijazahnya Kata Ustadz Jalaluddin Abdul Muttalib Kau bawa ijazah ini Ke Jakarta Kau terjemahkan Bahasa Arab Kau legalisir Ke Departemen Agama Legalisir Ke Departemen Luar Negeri Legalisir Mendengar Departemen 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 Pucat Akhirnya Takut Saya tak berani Balik Saya keriau Kuliah saya Di AIN Tapi Allah Kasih jalan Datang pengumuman Waktu itu Belum ada lagi www.google.com Informasinya Masih pakai pos Jam 12 siang Ulang saya kuliah Saya kuliah di AIN Datanglah surat Pakai pos Dikirim kawan saya Dulu satu pesantren Dari Arafah Medan Lowbackry Deli Serdang Abdul Halim Namanya yang mengirim Ikuti Tes ke Mesir Besok Pagi Suratnya Sampai jam 12 siang Langsunglah Saya berangkat Naik SDH Spirok Dulu Mendaftar ke AIN Sampai di AIN Besok pagi Mendaftar situ Nama orang yang Menderima Pendaftaran itu Namanya Ustadz Alah Lupa pula Namanya Ditanyanya Ada keluarga Kau di Medan Ada Pak Kalau tak ada Di rumah Karena ditengoknya Dari Riau Ikut tes Yang mengetes Ke orang Mesir Bosar Sorban Hampir sebesar Ban Pespa lagi Mas Muka Kata dia What is your name Langsung saya jawab Abdus Soman Itu pula PD nya kita Kalau nama kita ini Ada di Quran kan Abdus Soman Istamir Kata dia Sambung baca Ayat yang Aku baca Ina Allah Wa ma'yudillu bihi Illal fasitin Kebetulan yang ditanya itu Pas yang selalu saya bawa sholat Macam tau aja dia Itu bekal kita Akhirnya keluarlah pengumuman Seratus anak Indonesia Yang lulus Beasiswa ke Musir Saya baca dari nomor Satu sampai seratus Tak ada nama saya Rupanya karena grogi Tak nampak Baca 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 Ada di situ Abdul Soman Berangkatlah Berangkatlah Dari Jakarta dulu Pelatihan dua bulan Saya adik beradik dua orang Anak pertama Laki-laki Adik pun laki-laki Orang tua sayang Bukan saya ini Dua belas orang Lalu pergi satu Lupa dia Pergi Kata mak saya Tak sampai hati dia yang melepas Tapi ada bang Mak saya Buat saya Kata dia Kalau ada yang melarang Kau pergi Hari mau mati Meninggalkan belang Manusia mati Meninggalkan nama Kau nanti mau meninggalkan nama Baik apa nama buruk Bangkit semangat Bangkit semangat Berangkat Setelah dua bulan Naik pesawat lah Dari cengkarek Mak Jangan buat kenduri Sebelum aku Pasti berangkat Itu saya pesan dari awal Karena takutnya Potong kambing RT-RU datang Tahu-tahu tak jadi kan malu Sebelum aku yakin Berangkat Jangan buat kenduri Begitu sudah di cengkarek Kau dah mau berangkat Lalu telpon Aku sudah mau masuk pesawat nih Kalau mau buat kenduri Kendurilah Saya dari dulu Takut saya Berspekulasi Lalu kemudian Berangkatlah kami Naik Royal Jordan Airlines Kenapa pesawat itu Ustaz naik Itulah tiket paling murah 5 September 1998 Sampailah saya di Cairo Mesir Di sana itu ada dua Satu HMM Himpunan Mahasiswa Medan Yang satu lagi Ke SMR Kelompok Studi Mahasiswa Riau Saya ikut Riau Dan orang tua saya di Riau Oleh sebab itu Lanjut 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 Kemudian S2 Ke Maroko Habis itu S3 ke Sudan Habis itu Dapat Visiting Profesor Dari Brunei Darussalam Habis itu Datuk Sri Ulama Dan negara Habis Yang tinggal Belum satu lagi Almarhum Tinggal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Hidup ini kita jalani saja Bangkitkan semangat InsyaAllah Menatap Tatapan Bapak Ibu Adik-adik semua InsyaAllah Kita ini semangat semuanya InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Alahazihin niyah Wa kuliniyatin Soliha Al-Fatiha A'udhu Al-Fatiha